Intro Halo Sobat Alam Selamat bertemu lagi dengan channel Jaya Guru Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keluasan rejeki dari Tuhan yang Maha Esa Gunung Pangrango merupakan gunung populer di kalangan para pendaki dari semua pelosok Lusantara dan merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Gunung Pangrango merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Barat setelah Gunung Cermai Gunung Pangrango terletak persis bersebelahan dengan Gunung Gede dan berada dalam kawasan Taman Nasional Gede Pangrango Gunung Pangrango mempunyai kawasan hutan dipterokap bukit, hutan dipterokap atas, hutan montane, dan hutan ericaceus atau hutan gunung Ada tiga jalur pendakian resmi menuju Gunung Pangrango Satu, jalur Cibodas Dua, jalur Putri Dan jalur Selabintana dari arah Sukabung Sisanya adalah jalur ilegal yang jarang direwati Jalur Ilegal Gunung Mas Sangat tidak dianjurkan Karena terlalu curam Dan jalur yang digunakan bukanlah jalur resmi untuk pendakian Melainkan termasuk kawasan hutan gundung Gunung Mas Yang berbatasan langsung dengan Gunung Gede Pangrango Jalur Pasir Area Jalur Tisarua Jalur Sutubunuh Jalur Geger Jalur Kipendawa Jalur Ilegal Jalur Ilegal atau jalur pendakian tidak resmi Pernah dilakukan sejak tahun 1970 Oleh seorang penggiat alam Herman Lantang Aktifis dari Mapala Universitas Indonesia Jalur Ilegal yang pernah dibuka Herman Lantang Tahun 1970 adalah jalur Cihelang Pia Pasir Datar Cisaat Sukabumi Jalan menuju jalur Cihelang Melewati perkebunan atau lahan pertanian Sebelum masuk ke dalam rimba belantara yang jarang dilalui Rimba Pasir Datar berada di ketinggian 940 mdpl Atau meter di atas permukaan laut Setelah itu kita harus menyeberangi sungai Cihelang Yang cukup keras dan sangat dingin Dan masih terkadang terdengar suara binatang Sebagai patokan kita harus menyusuri pinggiran sungai Cihelang Jalur Cihelang terdatar banyak dihuni binatang beriklim lembab Seperti pacet dan ular Setelah berjalan satu jam Kita harus melewati sungai Cihelang Untuk yang kedua kali Untuk menuju punggung gunung pangrango Perjalanan menuju gunung pangrango Tidaklah mudah melalui Cihelang Dinginnya udara gunung Serta tumbangan batang pohon Membuat perjalanan sedikit terhambat Jalur Cihelang sangat berbahaya Hutan rimba sangat rapat Sehingga tidak dianjurkan untuk bermalam sepanjang hutan Terlebih pada malam hari Di ketinggian 1880 Dapat ditemukan air terjun Cihelang Yang jarang didatangi manusia Dari tangkapan kamera yang dipasang Balai konservatif Taman Nasional Binung Gede Pangrango Masih ditemukan macan tutul dan babi hutan Puncak pangrango Jalur semakin sempit dan terjal Puluhan pacet binatang penghisap darah Menempel pada lengan dan punggung Setelah merayapi dinding gunung Akhirnya sampai pada sebuah tempat Yang bernama Lembah Mandala Wangi Lembah Kasih Itu nama yang diberikan Sohokwi Aktifis Dari Mapala UI Puluhan tahun Sejak tragedi Mapala UI Tahun 1970 Yang merenggot nyawa Bun dan Willy Masih saja ditemukan pendekian gunung Melalui jalur Cisaat Beberapa berhasil selamat Melalunya Beberapa tersesat Hilang Dan sebagian ditemukan Tak bernyawa Tahun 2007 Jalur pendekian Yacisaat Ditutup oleh Badan Konservasi Alam Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrangok Begitu berbahayanya Di sebuah artikel Tahun 1984 Penggiat Alam Edwin Menyebut sebagai Lintasan Hilang Para pendaki yang ingin mendaki Wajib untuk melakukan Registrasi online Dengan mengunjungi situs resmi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Di www.gedepangrango.org Sebelum melakukan pendekian Kamu juga wajib sudah menyiapkan beberapa protokol kesehatan Seperti masker Hand sanitizer Dan tentunya Perlengkapan pendekian standar Nah guys Sampai disini dulu Kisah melacak Jalur ilegal Gunung Pangrango Herman Lantang Pia Pasir Datar Terima kasih sudah mengikuti channel Jaya Guru Montenering Electrical Education Sampai jumpa lagi Di kisah Jaya Guru lainnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!